Intro Pemirsa dalam karya ngeteglingih, upacara tingkatan utama senantiasa diakhiri dengan upacara nyenuk. Ritual ini kerap dimaknai sebagai momen mengucapkan terima kasih kehadapan ide sang yang widiwasa karena upacara berjalan lancar. Upacara nyenuk biasanya dilaksanakan saat penyinep atau penutup dalam rangkaian upacara ngeteglingih. Dalam upacara ngeteglingih ada berbagai rujukan naskah kuno maupun lontar waris pati kalpel termasuk utama diantaranya dalam lontar gama dewa, widi tatwa dan dewa tatwa. Namun urayan yang sangat mendalam tentang upacara ngeteglingih tertuang dalam lontar gama dewa. Jika dikaitkan dengan prosesi nyenuk atau nyenukin dimaknai dengan menjenguk. Menjenguk artinya melihat. Dalam konteks ritual ngeteglingih, nyenukin itu diartikan ada orang yang hendak melihat upacara ngeteglingih. Pakaian yang berwarna-warni saat upacara sebagai simbolisasi dari Dewa Tanawasanga, semisal dari bala ancangan Batara Iswara, warna merah simbol bala ancangan Brahma, warna kuning bala ancangan Mahadewa, hitam bala ancangan Batara Wisnu. Nyenuk ini ditujukan sebagai rasa penghormatan dan terima kasih karena telah usai acara besar diselenggarakan, sehingga mereka yang nyenuk itu membawa pala bungkah, pala gantung sebagai sesajian atau persembahan. Sebagai salah satu sarana pelengkap iadnya, topeng sidakarya juga sering dipentaskan saat nyenuk. Hal ini karena ritual nyenuk dan topeng sidakarya sama-sama dilaksanakan pada akhir upacara. Dialog yang disampaikan oleh penari topeng sidakarya saat ritual nyenuk, dialog tersebut memposisikan di mana penari topeng sebagai sang yajemana atau yang menggelar acara yatnya. Cirikas dari ritual ini adalah ada yang berperan sebagai tamu datang beriringan dengan busana yang digunakan berwarna merah, hitam, kuning, dan putih dan membawa aneka sesajian serta terjadi dialog dan tanya jawab dengan masing-masing utusan para dewa. Setelah masing-masing utusan menjawab, kehadirannya mengaturkan pala bungkah, pala gantung, serta berbagai hasil bumi untuk dipersembahkan sebagai bentuk iadnya yang dilandasi dengan rasa bakti.